Gedung Politeknik Pariwisata Jakabaring, Palembang pada selasa siang terbakar. Api yang berasal dari gudang lantai 1 gedung rektorat berhasil dipadamkan setelah 8 unit damkar diturunkan. Ini itu tidak ada ventilasi. Gedung ini tidak ada ventilasi, jadi mulai dari kebakar di bawah, ya pasang ke atas. Di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga di rukus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jelurik. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah video amatir detik-detik terjadinya kebakaran pada selasa siang. Kebakaran terjadi di gudang penyimpanan alat-alat listrik kantor rektorat Politeknik Pariwisata terbakar sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Parat. Kepala Pos Pemadam Kebakaran Seberang Ulu 2 Palembang mengatakan api diduga berasal dari gudang lantai 1. Sementara penyebabnya saat ini belum diketahui, setidaknya ada 8 mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman membutuhkan waktu 15 menit hingga api sudah berhasil dipadamkan. Tetik apinya di mana tetik api? Tetik api di bawah ini, di bawah tangga terus yang terbakar itu tumpukan dari kardus sama barang-barang elektrik, listrik. Itu uang apa Bang? Uang apa itu Bang? Itu gudang, gudang itu listrik. Juga berasal lari penyimpanan apa Bang? Karena gedungnya itu tidak ada ventilasi. Gedungnya itu tidak ada ventilasi, jadi mulai dari kebakar di bawah, ya masuk ke atas. Kalau seandainya ada ventilasi, mungkin asapnya bisa keluar. Oke, jadi saat ini sedang ada kebakaran di Politeknik di Jakabari. Untuk tempat adalah lokasi di belakang saya, itu merupakan suatu tangga darurat. Empat lokasi penyimpanan alat-alat listrik. Memang dekat dengan paling listrik. Namun untuk kepastian nanti sebabnya penyebabnya itu nanti besok kita lanjutkan dengan penyelidikan dari di depan di sini. Ada korban jiwa nggak Bang? Tidak ada korban jiwa. Masih Bang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari paling bagus Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Apriyansyah, PBTV, mengabarkan. Kalau ada yang mobil itu harus minggir, kalau mobilnya lewat kakek.